Ketemu lagi di Sportmania Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sportmania. Dikutip dari Tutomotory Web, Enea Bastian ini mengalami crash pada MotoGP Spanyol kemarin, tepatnya di tikungan kedua. Ia mengaku penyebab dirinya crash adalah karena kesalahannya sendiri, yaitu stat yang buruk. Tetapi walaupun begitu, pada hari minggu ia mengaku lebih kompetitif dibandingkan pada hari Jumat dan Sabtu. Seperti biasa, saya mendapatkan stat yang buruk karena saya memiliki beberapa masalah. Kemudian saya meningkatkan kecepatan saya. Saya bisa melaju cepat dan menyalip dan setelah 4 atau 5 lap saya melewati Mark Marquez. Kemudian saya keluar dan ia melewati saya lagi, ucap Bastian ini. Dikutip dari Tutomotory Web, Paul Espargaro mengaku kecewa finish di posisi ke-10 pada hari minggu kemarin. Ia berharap menemukan solusi untuk masalah tersebut dalam tes hari Senin. Kami melakukan tes pada hari Senin. Kami akan bekerja sesuai keinginan Honda. Saya hanya seorang karyawan Honda, dan saya akan melakukan apapun yang mereka minta. Kami akan memiliki paket yang berbeda dari yang kami miliki untuk balapan, ucap Paul Espargaro. Selain itu, ia masih belum tahu penyebab ia bisa finish ke-10, apakah karena motornya atau gaya balapnya. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ini membingungkan saya, karena ada kebingungan yang sama. Sejak saya baru, saya bingung karena saya belum mencoba banyak hal yang berbeda, ucap Paul Espargaro. Ketua pihak mengaku puas dan bangga dengan kerjasama yang selama ini mereka jalit. Saya merasa bangga, terhormat dan terhormat mengumumkan pembaruan dengan GTM. Saya pikir kami adalah tim independen pertama yang mengumumkan kontrak 5 tahun dengan pabrikan dalam sejarah MotoGP, ucap Pengkara. Kami bangga membuat penyataan ini. Ini adalah langkah strategis yang penting bersama kami, dan penting untuk memperbarui perjanjian dengan T3 untuk terus memiliki stabilitas di MotoGP. Kami memiliki mitra yang ideal, ucap Bayer. Dikutip dari MotoGP.com, pembalap Federal Oil Gracie ini Moto2, yakni Fabio Dijan Antonio, mampu konsisten dalam memimpin jalannya race di Jerez. Ia selalu setia dengan gap waktu 2,4 detik. Ia pun mampu lepas dari tekanan Raul Fernandes ataupun Marco Bejegi. Ia pun sukses meraih podium juara Moto2 Sepanyol. Hal ini adalah podium terbaik pertama kalinya yang diraih di Jerez. Jerez Antonio dalam balap Moto2. Dikutip dari Dota Motori Web, Jack Miller langsung menangis terharu, usai memenangkan MotoGP Spanyol 2021. Hal itu dikarenakan semua kerja keras pengorbanan yang ia dan keluarganya lakukan untuk pindah ke Eropa, dan membawanya ke balapan hingga memenangi balapan Jerez tahun ini tidak sia-sia. Saya dibanjiri emosi. Saya berharap orang tua saya dapat bersama saya untuk merayakan pencapaian ini bersama saya. Tapi mereka petah di Australia. Saya ingin berterima kasih kepada semua teman dan penggemar atas dukungannya. Saya ingin mengulang kemenangan ini secepat mungkin, ucap Miller. Pada balapan MotoGP Spanyol kemarin tak berjalan baik untuk Johan Mir. Diketahui ia mengalami masalah di latihan bebas hari pertama. Di pagi hari ia mengalami masalah pada perangkat elektroniknya, sehingga ia kehilangan banyak waktu. Sementara di sore hari, performa ban tidak sesuai dengan yang diinginkan. Secara keseluruhan, ia merasa tidak puas dengan hasil yang diraihnya. Hari pertama di Jerez tidak berjalan dengan baik bagi kami, karena beberapa masalah di FB1. Pekerjaan setup sangat tertunda, ucap Johan Mir. Ada pun hal yang lebih membuatnya frustasi adalah ia merasa para rivalnya mampu meningkatkan kecepatan motornya. Tetapi ia hanya mampu menaikkan 0,5 detik lebih cepat. Masalah dengan elektronik bisa saja terjadi, tapi saya belum terlalu memikirkannya. Yang lebih bikin frustasi bahwa pembalap lain dapat meningkatkan kecepatan hingga 1,5 detik dengan ban soft baru. Dan saya hanya 0,5 detik lebih cepat. Ini bukan pertama kalinya terjadi seperti ini, ucap Johan Mir. Dikutip dari Speedweek, penyebab penampilan buruk final S pada MotoGP Spanyol kemarin. Dikarenakan ada masalah pada remnya. Waktu putaran saya bagus, tapi tidak cukup baik. Saya merasa kuat di banyak bagian track, tetapi kami harus meningkatkan di area lain. Terutama di zona pengereman. Saya tidak bisa mengerem lebih keras, itu masalah terbesar saya, ucap final S. Setelah memimpin balapan dengan nyaman, Quartararo kemudian diserang keram pada lengannya. Dan harus menjadi bulan-bulanan lawannya di jaros, hingga tak berdaya menyelesaikan balapan di posisi ke-13. Ia pun merasa frustasi dan kondisinya berbahaya jika dipaksakan, menyusul masalah dengan dengan kanannya lagi. Saya mengalami keram, saya kehabisan tenaga, saya berjuang melawannya selama sekitar 6 lap sesudahnya. Tapi kemudian berbahaya bagi saya untuk tetap meladu setengah jarak balapan seperti ini, ucap Quartararo. Mark Marquez menceritakan bagaimana pengalamannya ketika mengalami insiden yang cukup serius dalam sesi latihan bebas ketiga di MotoGP Gerus. Tepatnya terjadi di tikungan ke-7, hingga membuat motornya tampak rusak parah. Ia mengaku sempat tidak sadar sedang berada di mana. Demikian diprediksi karena efek benturan keras pada kepalanya. Akibatnya hal itu mengganggu konsentrasinya, jelang sesi kualifikasi hingga kemudian tidak lolos ke G2. Saya dihantam bagian leher dan kepala saya. Awalnya saya agak bingung, dan tidak tahu di mana saya berada. Tetapi untungnya lengan saya baik-baik saja. Secara fisik saya merasa baik-baik saja sekarang. Jelas saya merasakan benturan kerasnya, ucap Mark. Di sinyalir kecelakaan tersebut dikarenakan ia salah memilih ban. Saya memilih ban yang salah dengan memikirkan resikonya dan bukan performa. Ketika saya menyadarinya sudah terlambat, ucap Mark. Dikutip dari Korsutimoto akibat modifikasi ajaib perangman Forkada dan mengubah rating style Morbidelli dan diganjar podium Jairos tadi malam. Kami akhirnya diganjar dengan podium ini. Tim juga melakukan pekerjaan yang luar biasa. Ramon Forkada melakukan modifikasi ajaib terakhirnya pagi ini. Dan saya dapat meningkatkan perasaan saya pada motornya sedikit lebih baik. Dan saya dapat melaju dengan sangat kuat dan agresif, ucap Morbidelli. Dikutip dari Ketomotori web, Raslanta Sally menilai Rossi masih belum kehilangan daya saingnya. Tetapi sebaliknya para rival mudanya yang sangat hebat, sehingga Rossi tidak dapat mengatasinya lagi. Melihat ke masa lalu ia cepat, tapi anak-anak lebih cepat. Bukan karena ia lambat, tapi orang lain yang lebih cepat dan ia tidak bisa mengikuti langkah mereka, ucap Raslanta Sally. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania!